Nama saya Raim Laode dan saya dari Wakatobi, ada yang tau Wakatobi sini? Ada yang tau nggak? Ya betul, sampingnya Wakapolse gitu. Perasaan Kodi yang tadi? Saya itu tinggal di lingkungan yang geografisnya keras. Kalau bilang Jakarta panas, Wakatobi lebih ekstrim gitu. Itu saking panasnya gitu. Kita kayak baru saja putus, kita lihat pacarnya kita jalan dengan cowok yang lebih cek. Kamu lebih panas daripada itu. Panas minta ampun. Itu saking panasnya kau tau rumput? Tidak ada yang hidup di darat. Dia lebih pilih hidup di laut. Rumput laut. Apa mereka lakukan berteduh. Dia kayak panas sekali gitu. Tapi sekarang saya sudah di Jakarta dan yang paling saya rindukan di Wakatobi itu apa? Ikannya segar-segar. Waduh. Saking banyaknya itu ikan di sana, nasi jadi lauk. Masih ini malah lauk. Jadi dimakan belakangan. Jadi dia kayak nasi sedikit, ikan banyak. Dia kayak nasi jadi lauk. Ikan di sana juga itu segar-segar minta ampunnya. Segar. Saking segarnya ini, kalau kita gigit, dia gigit balik. Tapi di keluarga saya adalah anak kedua dari lima orang bersaudara. Ini yang anak kedua itu sial. Hidup kita itu sial. Kenapa? Karena apa-apa, kalau kita minta sama ibu, itu kita selalu dapat harta warisan dari anak pertama yang kurang ajar. Itu selalu itu kayak, Mama, belikan saya sepatu ini, sepatu saya sudah sempit. Untuk apa beli sepatu? Itu sepatunya kakakmu itu sudah kecil. Kamu pakai-pakai itu saja. Ini kanan-kanan. Begitu juga kalau kita beli. Mama, belikan saya celana-celana saya sudah sempit. Untuk apa beli celana? Itu celananya kakakmu itu sudah kecil. Saya takutnya apa? Jangan sampai semua yang saya minta dijawab begitu sama Mama saya begitu. Kayak lima tahun lagi, saya sudah punya kerjaan, usia sudah mapan. Saya mau minta menikah. Mama, aduh. Usia saya sudah mapan ini. Kerjaan sudah ada juga ini. Saya mau minta menikah. Untuk apa menikah? Itu istrinya kakakmu itu sudah kecil. Yang paling gak enak itu anak kedua. Apa-apa itu saya ngerasain banget. Pasti selalu harus dapet warisan dari kakaknya dulu. Jadi kayak misalnya aku ya pengen celana aku. Pengen celana misalnya. Aduh celana, lo harus ganti nih celana dalam. Udah ngapain kamu ganti celana? Itu kakakmu pakai aja yang kakakmu udah gak kepake juga. Kan kakak saya perempuan. Ini Raim nih tinggalnya di wakatobi. Tadi udah diceritain bagaimana wakatobi itu 97% adalah lautan sebenarnya. Jadi yang 3% itu hanya daratan sedikit. Jadi emang tinggalnya juga memang di atas lautan ya. Itu karena lingkungan kita dekat dengan laut bang. Kalau kita tidur, goyang sedikit, tenggelamut. Emang manusia perahu lo. Kamu dekat laut apa dekat jurang? Oke jangan kebawah tetap di ADC Ala Jari. Sub indo by broth3rmax